Sebuah yayasan di Kabupaten Goa masih terselidiki oleh MUI Sulawesi Selatan. Sementara itu pihak yayasan pun akhirnya bersuara. Di Sampah Opluk Kabupaten Goa Sulawesi Selatan ini, Yayasan Nur Mutiara Mutmainah Mahrifatullah selama ini beraktifitas. Belakangan, yayasan ini menjadi buah bibir warga, karena diduga mengonot ajaran menyimpang dari agama Islam. Pemimpin yayasan pun memberikan klarifikasi. Selain mengklaim sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Pengajian bernama BAP Kesucian yang dilakukannya mengajar tujuh ilmu, yaitu ilmu syariat, torikat, hakikat, mahrifat, kalam, musyadah, dan koid. Nah mereka dari pihak MUI tidak pernah klarifikasi, tidak pernah datang menanyakan. Bagaimana mengatakan sesat hanya mengambil gambar, mengambil foto, lalu menuliskan kata-kata sesat tanpa klarifikasi, tanpa bertanya. Itu kan sepihar. Sementara itu, tim investigasi MUI wilayah Sulawesi Selatan sudah menyelidiki Yayasan Nur Mutiara Mutwainah Makhlipatullah. Meski belum mengeluarkan fatwa sesat pada yayasan itu, sejumlah bukti yang ditemukan terus ditelaah, termasuk adanya fatwa dari pemerintah Malaysia yang sudah melarang ajaran ini. Dalam rapat itu, masih kita perlu dalami, lebih dalam lagi, karena penetapan fatwa itu adalah harus ada bukti-bukti nyata, saksi-saksi yang ada, kemudian ini kan berkenaan dengan justifikasi terhadap keimanan. Jadi kita berhati-hati. Sementara, Kepala Kakan Wilkemenak Sulawesi Selatan menegaskan, juga akan melakukan verifikasi untuk menilai apakah ajaran yayasan itu sesat atau tidak. Terhadap ajaran-ajaran yang kita lazim, menurut masyarakat secara kesempatan, yang perlu dibina dengan baik, itulah fungsinya kami menurunkan penelitian. Jadi para penelitian, para penelitian, para penelitian, saya kira secara bersama-sama perlu memberikan penelamatkan penelitian yang lazim. Sebelumnya, polemik terkait ajaran menyimpang dari agama Islam ini terjadi setelah adanya laporan dari mantan pengikut yang melapor kepada MUI. Jika Yayasan Nur Mutiara Mutmainah Mahri Patullah diduga sudah mengajarkan paham sesat. Di antaranya melarang makan daging dan ikan, tidak diwajibkan salat lima waktu, hingga menggelar pengajian bab kesucian yang diduga mengajarkan ilmu yang tak berfaedah. Andi Muhammad Sardi, melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan.